Halo teman Kali ini ya aku sedang menuju Ke desa Stainweg Yang jaraknya Tidak jauh dari rumahku Ini kita lagi menuju desanya Kita akan mendapatkan Tipungan Lingkaran tipungan Dan kita menuju Ke arah lurus Dan disitu Belok kanan Lihat teman-teman Ini desanya Ini belum sampai Stainweg tapi di desa itu Ada taman Indonesia Taman binatang Indonesia Dan beberapa Binatang-binatang yang dari Indonesia tidak banyak sih Kecil Tapi cukup untuk Di sekitar desa ini Kemudian sekarang Kita memasuki Jalan yang banyak Pohon-pohon besar Di samping kanan saya Ada kuda putih Dan ini juga ada rumah Bagus rumah putih Kita sebut rumah-rumah petani Dan di depan Ada mobil Dengan membawa Dua sepeda Karena di Belanda ini Itu sudah Pasti Ciri khasnya Kalau pergi jalan-jalan Mau camping gitu Mereka selalu Membawa sepeda Lihat pohon-pohon Yang indah Besar-besar Nah gitu Kita mendapatkan lagi Tikungan Untuk Menuju Terus Tapi kita Tidak terus ya Teman-teman Kita akan ke kanan Ke kanan Terus aja Itu ada rumah-rumah Di sini lagi ada bambu Jalan sedikit bergoyang ya Tapi gak apa-apa Yang penting Dia tetap Melihat Ke arah rumah-rumah yang indah Kemudian kita berbelok ke kiri Nah Sebelum kita lanjutkan Aku mau gisi bensin dulu ya Teman-teman Karena Bensinnya udah mulai mau habis nih Oke Nah Nama tempat Bensinnya Tengken Grocer Ada tukang pos tuh Perempuan Sedang berjalan Dengan sepeda Teman-teman Selagi kita Mengisi bensin Aku mau shoot Di sana Aku lihat Ada domba-domba tuh Lagi makan rumput Terlalu Nah Aku lihat Mereka sedang asiknya Memakan rumput Dan Beberapa orang Sedang Maiki sepeda Ini pom bensinnya sama ya teman-teman Dengan di Indonesia Oke Kita udah selesai Mengisi bensinnya Sekarang Aku mau melanjutkan lagi Menuju tujuan Ke Taman Indonesia Nah ini domba-dombanya Yang sedang makan rumput Nah di sana Juga ada Pohon Jagung Teman-teman Tuh Banyak sekali Pohon jagung Rumah-rumah petani Yang begitu indah Kebunnya luas Lantas Kita menuju Ke jalan yang berikutnya Ya Tetap pohon-pohon besar Dan drempel Polisi tidur ya Kita lihat Lantas Kita melihat ada tukang rumput Dengan seragam hijau Dia sedang membabat rumput-rumput di jalan Itu begitu Kalau rumput-rumput itu udah panjang Pasti ada yang berambatnya Nah sekarang kita menuju ke kanan Dan kita lihat Ada jalan kereta Jalan kereta yang menuju Ke kota-kota besar Nah ini desa-desanya teman-teman Disini Ada desa Dengan rumah-rumah indah Ada guguran Di ujung sana Ada tukang pos Lagi Di desa Ada tukang pos Yang memakai baju merah Nah Desa yang kita Memasukin Sudah hampir Perbatasan Stainway Dan itu jembatan Di atas Dan kita memasuki Desa Kalengkote Desa Kalengkote Desa Kalengkote Disini juga ada garasi Yang menjual-jual mobil Walaupun desanya kecil Nah sekarang Sorry teman Agak bergoyang Karena jalanannya ya Dari bata-bata gitu Nah kita lihat Ada Rumah petani Yang sekalian untuk penginapan Dan rekreasi Untuk orang-orang tua Dan di sekeliling kita Juga ada Rumput besar Nah Disini bukan sawah Kayak di Indonesia teman Disini semuanya rumput hijau Gunanya rumput itu Untuk makanan sapi-sapi Nah sapi-sapi kan menghasil Penghasil susu Nah kalau mereka keluar Mereka hanya memakan Rumput-rumput hijau ini Rumputnya hijau Luas Dan Masih segar Masih muda rumputnya Nah sekarang Kita kembali lagi Melihat jalan yang saya tuju Nah ada traktor petani Traktornya gede-gede Teman-teman tuh Dan disana Ada orang bersepeda lagi Karena Di Belanda itu Hari-harinya mereka Selalu memakai Kendaraan sepeda Jadi disini banyak sekali Sepeda-sepeda yang lalu-lalang Tapi kebetulan nih Tentara yang pake loh teman Tuh Tentara Gak kaya di Indonesia Tentara pake mobil Pake motor Oh iya Ada lagi yang menarik teman Lihat ini Buah pempun Buah pempun Mereka hanya taruh di pinggir jalan Karena Kalau yang mau beli Boleh beli di pinggir jalan Sekarang memang belum musimnya sih Tapi tahun ini Sedikit aneh ya Semua buah pempun tuh udah ada Dimana-mana Nah sekarang kita udah keluar dari desa Kalankote Kita menuju desa yang lain lagi Nah disana lihat kuda Kuda Dan Taman-taman yang ada Pagar-pagarnya Beserta traktor Dan disitu ada Penggilingan rumput Untuk para petani Penggilingan rumput Rumah-rumahnya besar-besar Teman-teman Tamannya Dan Lihat Yang di tempat kecil ini Dia juga menjual tanaman-tanaman Hasil dari panen mereka Nah Nah Disini kita lihat lagi Ada peternakan Untuk memproduksi melek Susu Maksud saya Nah Makanya rumahnya pada besar-besar Karena disitu ada kandang Sapi Dan sapinya itu Gak sedikit Banyak Jadi bisa memproduksi Susu Murni Kemudian Kita hampir sampai Teman-teman Karena itu Kita akan memasuki Taman Indonesia Sudah sampai teman-teman Oke Jangan lupa di like-nya Subscribe Dan kasih reaksi ya Oke Da Da